Hai teman-teman, para pecinta mainan Transformer, kali ini gue mau review salah satu Autobot versi knockoff, dia adalah Sideswipe aka Corvette Assassin LS08, keluaran dari Black Mamba, bentuk ini ada di film Transformer Movie yang kedua. Revenge of the villain, tanpa berlama-lama mari kita review. Oke untuk tinggi Sideswipe ini, keluaran dari Black Mamba sekitar 17 cm, sampai kepalanya dia. Sekarang kita cek artikulasinya, untuk kepalanya sendiri, itu dia bisa bergerak kayak gini. Ini terbatas ya, ke kanan ke kiri nggak bisa, dia bisa ke atas. Bisa sih untuk ke kanan ke kirinya, cuma memang butuh agak keras sedikit. Kayak gitu. Sebenarnya bisa 360 derajat, cuma lebih baik nggak usah. Untuk artikulasi tangannya ini juga lumayan banyak yang bisa digerakin. Bisa sampai segini. Terus ini bisa diputar juga, cuma memang masih agak keras semua. Terus ini bisa ditekuk, sebatas gini aja. Terus untuk tangannya ini yang ada disini. Ini jarinya nggak ada artikulasi, tapi dia bisa digerakin. Sebatas kayak gini aja. Nah untuk belakangnya ini, dia punya kayak apa namanya, artikulasi untuk bagian belakang badannya. Nah itu aja untuk artikulasi badan. Ini nggak ada artikulasi pinggang. Nah untuk kakinya, disini kan ada banyak plastik-plastik semacam plastik gitu yang nempel di kakinya. Nah saran gue, mendingan dilepas aja biar bisa digerakin bebas. Ini bisa sampai ke depan, terus juga bisa ke belakang. Nah kayak gitu. Tapi kalau dipasangin plastik-plastiknya itu dia kayak kehalang. Nah ini yang keren dari artikulasi kakinya. Ini kayak ada semacam pair gitu. Nah kalau kita lurusin, dia kayak lurus aja. Tapi ketika kita tekuk, nah disini ada kayak pairnya yang keluar. Mekanisme pairnya. Nah itu yang keren banget dari robot sideswipe ini. Untuk tumit kakinya ini cuma segini doang artikulasinya. Untuk kakinya ini dia keroda kayak di movie. Nah ada penyangganya kayak gini. Ini bisa ditekuk. Kalau nanti mau pose slide. Ini bisa ditekuk. Kayak gini ya maksudnya. Jadi nggak ngalamin. Nih kayak gini. Jatuh buah mobilnya. Nih kayak gini. Jadi dia nggak kehalang sama bagian pinang ke belakang. Kalau mau digayain kayak di film-film gitu. Teman-teman ketika kita membeli produk ini kita dapat dua pasang aksesoris. Itu sepasang tembakan. Ini dia. Tembakannya. Tinggal dipasang aja di tangannya. Terus juga. Pedangnya. Ini. Ini. Dipasang. Plastisin. Atau lilin mainhan gitu biar. Apa namanya. Soalnya pas dipasang di salah satu tangannya itu ada yang loose. Jadi biar kenceng. Dikasih lilin. Nah itu aksesorisnya. Selanjutnya. Kita. Masuk ke. Bagaimana cara ngerubahnya. Oke. Ini kita masuk ke tahap pertama. Cara ngerubah sideswipe. Pertama-tama. Kita urus tangannya dulu. Nih. Ini tangan yang ada di sini. Ini dibuka. Kedepan. Nah ini. Bagian ini dimasukin ke dalam sini. Nah gitu. Terus ini. Bagian yang depannya ini. Kita rapetin. Lakuin hal yang sama ke tangan satunya lagi. Kayak gitu. Nah ini teman-teman ada sisi bahunya yang. Kayak naik. Ini kita turunin. Satunya lagi juga sama. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya ini. Kita selesaiin bagian belakang. Kita naikin. Nah kayak gitu. Ini. Kita. Buka. Terus kita putar. Nah. Ini terus kita ke bawahin. Terus kita. Tekan. Sekarang. Sekarang. Bagian belakangnya ini. Yang nanti bakal jadi. Badan kanan kiri dari mobilnya. Ini kita. Atasin. Ini kayak gini. Yang satunya juga. Kayak gitu. Nah kayak gini. Terus. Ini badan mobilnya ini kita angkat. Badan robotnya maksudnya. Kayak gini. Kayak gini. Terus. Abis itu. Bagian. Tangan ininya. Robotnya kita kedepanin. Nah. Abis itu. Bagian kanan kiri dari mobilnya ini. Kita kedepanin juga. Terus kita. Miringin. Ini juga harus. Dipegangin juga ya. Bagian sininya. Karena agak ringki. Oke. Kelihatan gak tuh. Nah itu. Itu dia agak ringki disini. Agak tipis. Jadi ini harus dipegang. Dibantu gitu. Jadi biar gak. Terlalu. ini. Periskan. Nah. Kayak gini. Nah. Abis itu. Bagian dari. badannya ini. Yang ada disini. Ini kita buka. Nah. Kayak gitu. Terus ini kita kedepanin. Kayak gini. Terus. Kepala dari robotnya ini kita masukin. Ini agak susah ya. Karena kepala robotnya itu banyak. Sisinya gitu. Sisi ngelebarnya. Sudah kayak gini. Terus ini bagian ini. Kita keatasin. Nah. Terus badannya robotnya ini. Kita tutup. Terus juga nih. Sekalian juga kita keatasin. Nah. Jadi kayak gini. Jadi bagian. Belakang mobilnya. Terus. Ini kita puter. Jadi. Kepalanya ini. Harus dimasukin dulu. Baru bisa diputer ya teman-teman. Nah. Kayak gitu. Terus itu dirapetin deh. Nah. Ini. Bagian kakinya. Ini kita. Ini. Bagian penyangganya nih. Kita rapetin. Nah. Ini kita lurusin kakinya. Abis itu. Nah. Kayak gini. Habis itu. Kita balik. Kayak gini. Selanjutnya teman-teman. Jika kalian lihat. Di bagian kakinya itu. Ada yang. Berlebih. Ini dia. Ini kayak. Berlebih gini. Ini nanti dimasukin ke. Sini. Ini dia. Ada. Ada. Cobang di sini. Kayak gini. Nah. Gitu. Nah. Satunya lagi. Juga kayak gituin. Kayak gini. Teman-teman. Ini. Ini. Bagian yang paling. Ripet. Karena. Ada beberapa mekanisme. Yang harus diputer. Biar. Bagian tangan ini. Tangan robotnya. Bisa nyambung. Sama bagian sini. Nah. Ini. Pertama. Bagian yang punter ini. Kita puter. Sekali. Ke belakang. Terus. Satu lagi. Ini kan ada. Kayak. Apa namanya. Siku yang bisa muter juga. Ini diputer lagi. Terus. Habis itu. Ini kan ada. Yang bisa buat. Turunin. Kita turunin. Bagian. Angan. Robotnya sedikit. Habis itu. Kita masukin. Nah. Kayak gitu. Kita. Lakuin ke. Tangan yang satu lagi. Diputer. Yang kulitnya. Terus diputer lagi. Turunin. Masukin. Habis itu. Di. 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 Bagian sini. Nah. Kayak gitu. Ini. Kayak gini. Di. 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 Lepas. Terus. Kita. Kita. Tempel. Begitu. Oke. Ini. Tahap. Terakhirnya. Bagian. Saya. Di. Belakang. Tadi. Tinggal. Kita. Masukin. Di. 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 Terus. Ada. Yang. Bisa. Kita. Tempel. Da. Di. Di. Terakhir. Sekarang. Kita. Sambung. Dulu. Satu. kayak gini nanti tinggal kita klak di bagian sini disininya teman-teman ini yang bagian di pintu mobilnya ini kan ada dua yang panel lebihnya ini nanti ditempel di bagian sini nih yang ada lubang 12 Oke jadi nanti pasti rapetin ke sini langsung ditempel juga langsung nyambung nah kayak gitu salah terakhirnya tadi kan gua udah nyuruh teman-teman buat melepas bagian ini jadi nanti ketika jadi mobil ini kan bakal apa namanya kayak kelihatan yaitu roda depannya nggak nempel sama tanah jadi pendingan gini tipsnya ini dimasukin kedalam masukin ke sini dan yang bagian ini di keatasin sini dah gitu sekarang bisa deh di jadiin mobil tanpa harus khawatir mobil band depannya itu nggak nyentuh tanah ini dia teman-teman segitu aja review Sideswipe kali ini jika kalian suka mohon di like share comment dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk dukung trifunity dengan memfollow instagram yang ada di deskripsi di bawah see you next time thank you selamat menikmati